Ada statement dari Irjen Bonaparte yang mengatakan ini kasus gampang dipecahkan sebenarnya, tidak perlu tim khusus apalagi ada TGPF, asal ada kejujuran di situ. Nah, Bang Jansan sebagai penasehat IPW, bagaimana melihat apa yang terjadi belakangan ini tentang kasus kematian Brigadir J? Ya, saya kira kata dipecahkan itu tidak mudah, karena kata dipecahkan itu kan selalu saja orang seperti saya melihatnya dalam perspektif hukum ya. Nah, kalau saya tidak melihatnya dari kacamata politik gitu ya, karena itu saya tidak mau menggunakan spekulasi atau opini gitu. Saya harus menggunakan ukuran-ukuran yang digunakan secara sah oleh hukum, terutama dalam konteks hukum adalah hukum acara. Karena itu selalu saja yang digunakan adalah seluruh prosesnya harus pro justisia. Jadi pro justisia itu artinya harus dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dengan menggunakan prosedur dan dibuat berita acaranya pro justisia. Jadi atas nama hukum semua. Kemudian selama pro justisia itu juga ada standar-standar yang menggunakan scientific investigation gitu ya. Jadi itu ada ukuran-ukurannya. Tentu ukuran-ukuran inilah yang nanti akan dijadikan dasar-dasar yang akhirnya menjadi satu kumpulan berkas perkara. Dimana di dalamnya berisi dokumen-dokumen, alat-alat bukti yang akan dijadikan dasar sebuah berkas. Yang akan dikirimkan ke kejaksaan, kemudian dibuatkan surat dakwaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Tentu hasil yang pertama tadi yang pro justisia dan hasil yang berdasarkan scientific tadi dijadikan dasar kita untuk menguji, mendapatkan kebenaran matril kalau bahasa hukumnya ya. Selain juga ada kebenaran formil, maksudnya kebenaran formil apakah seluruhnya sudah ditempuh sesuai dengan prosedur hukum pro justisia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kita. Apakah seluruh bukti-bukti dan hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka proses pembuktian untuk mengadili orang, menuntut orang, dan memutus orang untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman itu, itu sudah cukup lengkap dan dapat diuji secara transparan di ruang sidang yang terbuka untuk umum. Nah kemudian di dalam proses itu tentu para pihak maksudnya ada jaksa, ada hakim, ada terdakwa, mungkin ada pengacarannya juga, atau penasihat hukumnya akan berproses menjalankan sebuah proses sidang menguji agar mendapatkan kebenaran matril dan kemudian nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim, maka hakim akan mengambil keputusan yang tepat dan kalau ini kasusnya pidana, begitu ya, kasus kriminal, tentu ujungnya adalah fonis hukuman. Kemudian ada proses-proses lagi yang bertingkat kalau belum ada yang puas, boleh menempuh upaya hukum sampai pada tingkat makam agung, bahkan bisa sampai pada upaya hukum luar biasa PK. Nah kalau semua itu sudah ditempuh, maka saya kira proses yang berikut adalah eksekusi, menjalankan putusan pengadilan itu untuk dieksekusi, begitu.